Season 28 Garis Darah Kera Darah View, Halo Pembunuhan Kedua Akhirnya Akan Dipadatkan Setelah menyempurnakan ki kematian yang diserap ke dalam tubuhnya, Ye Chen Feng merasa bahwa dia akan segera dapat mengolah ke lapisan kedua dari teknik delapan Sa Asura dan memadatkan Halo Pembunuhan Kedua. Begitu dia memadatkan lingkaran cahaya pembunuhan kedua, kekuatan serangannya akan meningkat dua kali lipat, dan serangan kekuatan penuh akan cukup untuk melukai Raja Biasa. Keesokan paginya, Ye Chen Feng dan Yueni Chang meninggalkan rumah bambu hijau dan tiba di rumah jagal sekali lagi. Setelah melihat Ye Chen Feng menggunakan urat of divine punishment dan langsung membunuh Langteng, semua lawan yang malang memilih untuk mengaku kalah. Dalam waktu kurang dari satu pagi, kemenangan beruntun Ye Chen Feng telah mencapai 81 pertandingan, memperoleh total 600 poin pembantaian. Kamu Chen Feng, kamu memang tidak mengecewakanku. Sepertinya kita akan bisa bertarung besok. Siahu Suye, yang mengenakan jubah berwarna merah darah, duduk di antara kerumunan dan meminum seteguk cairan berwarna merah darah. Dia memandang Ye Chen Feng dengan niat bertarung yang tinggi dan mengungkapkan senyum iblis. Dengan latar belakangnya yang luar biasa, dia suka secara pribadi menghancurkan para jenius yang tak tertandingi dan menginjak mayat mereka untuk mencapai puncak seni bela diri. Ini juga alasan mengapa dia ingin berduel dengan Ye Chen Feng. Dia ingin menghancurkan Ye Chen Feng dengan tangannya sendiri dan menambahkan pukulan tebal ke pengalaman jalur bela dirinya sendiri. Elder Tan, bahwa Ye Chen Feng telah memperoleh 81 kemenangan berturut-turut, dan tidak ada yang mau melawannya lagi. Jika ini terus berlanjut, dia dan Siahu Suye akan mendapatkan lambang 100 kemenangan. Momentum Ye Chen Feng tak terbendung. Ketika dia memperoleh 81 kemenangan berturut-turut, seseorang segera melaporkan berita ini kepada Tetua Tan. Tidak ada yang mau melawannya. Kemudian atur agar orang-orang kita naik dan memberinya 99 kemenangan. Setelah menyaksikan bakat dan kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, Penatuatan tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk menghentikannya maju, jadi dia memerintahkan dengan suara rendah. Kamu Chen Feng, Siahu Suye, aku benar-benar ingin tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Mata dalam Penatuatan bersinar terang. Dia menantikan pertempuran antara mereka berdua. Menarik, sangat menarik. Mungkin kita bisa bertarung hari ini. Melihat lawan Ye Chen Feng kebobolan satu demi satu, dan melihat rentetan kemenangan Ye Chen Feng terus meningkat, Siahu Suye mengungkapkan senyum dingin. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka semua kebobolan? Saya datang khusus untuk menonton pertandingan Ye Chen Feng. Kembalikan uang saya. Kembalikan uang saya. Saya tidak menghabiskan uang saya untuk melihatnya menyerah. Karena semua lawan Ye Chen Feng mengaku kalah, seluruh tribun penonton menjadi ribut. Keluhan, hinaan, dan teriakan terdengar tak henti-hentinya. Segera, kemenangan beruntun Ye Chen Feng, dan begitu cepat, kemenangan beruntun Ye Chen Feng mencapai 99 kemenangan berturut-turut. Aku akhirnya akan membidik 100 kemenangan. Aku bertanya-tanya seberapa kuat lawanku selanjutnya. Berdiri dengan bangga di tengah arena, hati Ye Chen Feng setenang air yang tenang saat dia mendengarkan kebisingan di sekitarnya. Dia dengan sabar menunggu lawan terakhirnya muncul. Dia merasa bahwa rumah potong hewan tidak akan membiarkannya mendapatkan lambang kemenangan dengan begitu mudah. Lawan terakhirnya mungkin tidak sederhana. Ye Chen Feng, apakah kamu perlu istirahat? Aku bisa memberimu waktu untuk istirahat. Saat Ye Chen Feng dengan sabar menunggu, Xiaosueye selesai meminum cairan seperti darah dalam sekali teguk dan perlahan berdiri. Kata-katanya yang berdentang seperti bola meriam, meledak di telinga semua orang. Tidak dibutuhkan. Ye Chen Feng memandang Xiaosueye, dan pupilnya segera menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya. Dia bisa merasakan rasa bahaya yang kuat dari mata tirani Xiaosueye. Karena itu masalahnya, ayo bertarung. Saat dia berbicara, Xiaosueye melompat, meninggalkan seberkas cahaya berwarna merah darah di udara. Dengan niat membunuh yang tajam, dia muncul di arena dengan kecepatan yang sangat cepat. Merasakan niat membunuh yang sengaja dilepaskan Xiaosueye, Ye Chen Feng seperti batu besar. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak, dan tidak ada sedikitpun perubahan ekspresi di wajahnya. Hal favoritku dalam hidup adalah menginjak mayat para jenius. Juga, ingat namaku. Aku Xiaosueye. Xiaosueye memegang tombak merah darah di tangannya dan mengarahkannya ke Ye Chen Feng saat dia berbicara dengan semangat juang yang tinggi. Kau benar-benar membosankan. Mendengar provokasi sombong Xiaosueye, hati Ye Chen Feng tidak bergetar sama sekali saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Meskipun Xiaosueye sangat kuat, masih ada celah tertentu antara kekuatannya dan seorang kultifator jahat. Ye Chen Feng tidak mengambil hatinya. Kamu Chen Feng versus Xiaosueye. Rumah potong hewan ini benar-benar licik. Mereka benar-benar membiarkan dua orang ini dengan 99 kemenangan berturut-turut bertarung di saat-saat terakhir. Aku ingin tahu siapa yang bisa menginjak mayat orang lain dan mendapatkan lambang 100 kemenangan. Tidak peduli apa, pertempuran ini akan sangat menarik. Uang ini dihabiskan dengan baik. Melihat dua sosok bangga yang berdiri di sana, mata hampir semua orang tertuju pada mereka, dan seluruh tribun menjadi ribut. Kamu Chen Feng, aku akan memberitahumu siapa raja sebenarnya di sini. Saat dia berbicara, semangat juang Xiaosueye naik ke puncak. Semangat juang yang tak tertandingi menyebar seperti air pasang, lalu menyebar lagi dan lagi, menyerang hati Ye Chen Feng. Dipengaruhi oleh semangat juang yang dilepaskan oleh Xiaosueye, murid Ye Chen Feng menyusut. Teknik delapan saat surat tanpa sadar beredar, dan niat membunuh yang terakumulasi dalam darah dan tulangnya meletus dari tubuhnya, langsung merobek semangat juang Xiaosueye. Platform tontonan yang sebelumnya berisik juga dipengaruhi oleh niat membunuh Ye Chen Feng. Suasana mencekik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu Chen Feng, kamu memang lawan yang baik. Merasakan niat membunuh yang dilepaskan oleh Ye Chen Feng, mata Xiaosueye yang dalam bersinar dengan cahaya dingin. Tombak berwarna merah darah menembus udara, menusuk ke arah dada Ye Chen Feng dengan kecepatan yang mencengangkan. Memindahkan bayangan. Sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng, dan dia langsung berubah menjadi sembilan bayangan cepat, menghindari serangan tombak Xiaosueye. Desir-desir-desir. Setelah Ye Chen Feng menghindari serangan itu, Xiaosueye dengan cepat berbalik, langsung menciptakan lusinan bayangan tombak yang menyelimuti Ye Chen Feng yang menghindar dengan cepat. 350 ribu kilogram kekuatan, telapak awan runtuh. Tidak dapat mengelak, Ye Chen Feng meraung. Kekuatan fisiknya yang kuat mengalir ke lengan kanannya, dan cahaya telapak tangan yang menembus awan ditembakkan. Kemanapun ia pergi, udara meledak, dan aliran udara melonjak. Cahaya telapak tangan, yang dikompresi secara ekstrim, langsung menghancurkan cahaya tombak yang masuk. Kekuatan yang sangat kuat. Merasakan kekuatan destruktif dari telapak awan yang runtuh, ekspresi Xiaosueye sedikit berubah. Tombak, yang dipenuhi dengan kekuatan ledakan, menembus cloud palm yang runtuh dan terus menyerang Ye Chen Feng. Aura tombak. Merasakan aura tombak dari tombak Xiaosueye, Ye Chen Feng segera mengeluarkan pedang surgawi volt titanik untuk menghadapinya. Aura pembunuhan yang kuat melonjak keluar dari lingkaran pembunuhan, terus meningkatkan kekuatan serangan Ye Chen Feng. Berdengung. Ujung pedang dan tombak bertabrakan, menciptakan riak energi. Riak air yang lebat muncul di udara. Bam-bam. Mengambil aura pedang sempurna Ye Chen Feng secara langsung, Xiaosueye, yang juga tidak menyatu dengan binatang spiritualnya, dipaksa mundur. Darah dan ki di tubuhnya bergejolak hebat. Kau biasa saja. Melihat Xiaosueye, yang napasnya kacau dan tergesa-gesa, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan mengejeknya. Kamu Chen Feng, aku akan segera memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. Xiaosueye menarik napas dalam-dalam dan menekan kidan darah yang melonjak di tubuhnya. Kera darah berotot berwarna merah darah muncul di belakangnya. Itu memamerkan taringnya dan mendesis. Ketika Xiaosueye menyatu dengan Sangwin Ape, kekuatan garis keturunan yang kuat dipancarkan dari tubuh Xiaosueye. Kekuatannya meningkat lagi, hampir mencapai level raja binatang penentang tingkat 1. Kekuatan garis keturunan. Xiaosueye sebenarnya memiliki garis keturunan keras Sangwin yang mengalir di tubuhnya. Sepertinya pertandingan ini akan berakhir lebih awal. Melihat Xiaosueye, yang garis keturunan Sangwin Ape telah sepenuhnya diaktifkan dan yang kekuatannya meningkat secara eksplosif, para penonton di platform tontonan berseru. Pada saat ini, tidak ada lagi yang memikirkan Ye Chen Feng. Perkembangan pertandingan juga terbalik karena garis keturunan keras Sangwin Xiaosueye. 272. Pertikaian terakhir. Kamu Chen Feng, tunggu saja untuk dihancurkan olehku. Xiaosueye melotot dengan mata merah darahnya saat dia berbicara dengan niat membunuh. Aura mengerikannya yang menakutkan membuat orang merasa seolah-olah nyali mereka akan meledak. Apa, kamu begitu percaya diri sekarang setelah kamu membangunkan garis darah kera darahmu? Merasakan ledakan peningkatan kekuatan Xiaosueye, Ye Chen Feng tetap tidak tergerak. Cahaya darah tak berujung keluar dari tubuhnya, dan raungan naga bernada tinggi terdengar, bergema di seluruh sembilan langit. Pada saat berikutnya, Raja Naga Darah Berkepala 2 muncul di tubuh Ye Chen Feng. Tubuhnya yang panjangnya 3000 meter melayang di atas kepalanya. Draconiknya yang menakutkan mungkin mengejutkan semua orang yang hadir, menyebabkan arena bela diri yang bising menjadi benar-benar sunyi. Banyak seniman bela diri yang lemah merasakan aura naga yang dipancarkan oleh Raja Naga Darah Berkepala 2, dan sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan napas mereka menjadi sulit. Gu, Naga, binatang spiritual Ye Chen Feng sebenarnya adalah naga berkepala 2. Ini terlalu menakutkan. Kupikir Xiaosueye, yang memiliki blut ape blutlin, memiliki fondasi yang sangat dalam. Siapa yang mengira bahwa fondasi Ye Chen Feng bahkan lebih dalam darinya? Aku benar-benar menantikan pertempuran ini. Cepat, kumpulkan 50 ribu poin pembantaian sesegera mungkin. Setelah kompetisi selesai, berikan pada Ye Chen Feng itu. Ketika Master Sekte 10 ribu membunuh melihat binatang roh Ye Chen Feng, Untayan harapan terakhir di hatinya hancur. Dia buru-buru mengeluarkan manik komunikasinya dan mendesak dengan cemas. Menurut pendapatnya, Ye Chen Feng, yang memiliki Raja Naga Darah Berkepala 2, tidak mungkin gagal. Dia hanya ingin memberikan poin pembantaian kepada Ye Chen Feng sesegera mungkin dan menyelesaikan dendam di antara mereka. Kamu Chen Feng, kamu memberiku lebih banyak kejutan. Tapi ini yang terbaik, hanya dengan membunuh seorang jenius sepertimu aku bisa menunjukkan kekuatanku. Setelah sadar kembali, Siahu Sue Ye sekali lagi meletus dengan niat bertarung yang kuat. Garis keturunan kera darahnya benar-benar diaktifkan, dan gelombang energi kekerasan dilepaskan dari tubuhnya. Seni Tombak Naga Banjir Surgawi Menusuk dengan tombaknya, seluruh tubuh Siahu Sue Ye berubah menjadi seberkas cahaya darah. Cahaya tombak tak berujung berkumpul menjadi naga banjir berwarna darah, menusuk ke arah dada Ye Chen Feng. Ketika Siahu Sue Ye mengeksekusi seni tombak naga banjir surgawi, Ye Chen Feng langsung menyatu dengan Raja Naga Darah Berkepala 2, meningkatkan kekuatannya ke alam Raja Binatang terbalik setengah langkah. Kekuatan pedangnya disempurnakan, dan dia mengumpulkan 350 ribu jin kekuatan ke dalam Titanic Vault Heavenly Sword. Gaya pembantaian keempat, Darah Liar Cahaya pedang berbentuk bulan sabit menebas, meninggalkan bekas luka pedang yang dalam di udara. Cahaya pedang itu seperti pengumpulan darah, dan itu langsung menembus seni tombak naga banjir surgawi Siahu Sue Ye. Artefak Surga Itu adalah artefak surga di tanganmu. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam Titanic Vault Heavenly Sword, ekspresi Siahu Sue Ye akhirnya berubah. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Binatang spiritualnya lebih rendah dari Ye Chen Feng, dan kekuatan fisiknya lebih rendah dari Ye Chen Feng. Sekarang, bahkan senjatanya lebih rendah dari milik Ye Chen Feng. Ini membuat Siahu Sue Ye merasa tertekan untuk pertama kalinya. Namun, setelah mengembara antara hidup dan mati selama bertahun-tahun, Siahu Sue Ye memiliki kemauan yang pantang menyerah. Di bawah tekanan yang begitu besar, Siahu Sue Ye menjadi lebih berani. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, dan cahaya tombaknya yang secepat kilat terus-menerus menyerang Ye Chen Feng, ingin menekan serangan Ye Chen Feng. Sungguh kecepatan tombak yang cepat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Siahu Sue Ye melatih tombaknya. Kecepatan tombaknya sebenarnya sangat cepat. Aku ingin tahu bagaimana Ye Chen Feng akan menyelesaikan cahaya tombak cepat Siahu Sue Ye. Begitu serangannya ditekan, akan sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Melihat Ye Chen Feng diselimuti oleh cahaya tombak terus-menerus Siahu Sue Ye, banyak penonton yang optimis tentang dia berkeringat dingin. Kamu Chen Feng, pertandingan bisa berakhir sekarang. Setelah memaksa Ye Chen Feng ke pinggir arena, Siahu Sue Ye ingin mengalahkannya sekaligus. Adapun untuk membunuhnya, Siahu Sue Ye tidak lagi memiliki harapan yang luar biasa. Belum tentu. Mata Ye Chen Feng menyipit. Aura pembunuhan yang luas melonjak keluar dari lingkaran pembunuhan, menggandakan kekuatan serangan Ye Chen Feng. Cahaya pedang yang mencuri kecemerlangan di sekitarnya ditembakkan dari Titanic Vault Heavenly Sword. Malam abadi. Saat pedang menembus, seluruh arena tampak berubah menjadi malam. Selain cahaya pedang yang terbang cepat, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Cek cek. Bayangan tombak yang menyelimuti Ye Chen Feng terkoyak oleh cahaya pedang malam abadi yang tak terbendung. Cahaya pedang yang menakutkan menghantam tombak di tangan Siahu Sue Ye dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Recoil yang kuat menyebabkan lengannya mati rasa, dan dia terpaksa mundur. Dia hampir kehilangan cengkramannya pada tombak berwarna darah. Setelah menerobos serangan sengit Siahu Sue Ye, Ye Chen Feng segera melakukan serangan balik. Sebuah cahaya redup melintas di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya berputar saat dia dengan cepat mendekati Siahu Sue Ye. Naga banjir darah menghancurkan laut. Saat Ye Chen Feng mendesak ke depan, Siahu Sue Ye mengeluarkan raungan eksplosif. Tombak di tangannya berubah menjadi naga banjir darah yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Niat membunuh tanpa batas dan cahaya darah terjalin seolah-olah kiamat telah tiba. Pembantaian Gaya Keempat, Pembunuh Iblis Ye Chen Feng tidak menghindari serangan Siahu Sue Ye. Sebagai gantinya, dia menebas dengan cahaya pedang pembunuh Iblis untuk menghadapinya secara langsung. Saat keduanya bertukar pukulan lebih cepat dan lebih cepat, serangan mereka menjadi semakin intens. Bada energi yang kuat terbentuk di arena bela diri, dan ledakan mengerikan terdengar tanpa henti seperti guntur. Siahu Sue Ye telah menggunakan semua kemampuannya, tapi dia masih tidak mampu menekan Ye Chen Feng. Dia tahu bahwa dia hanya bisa menggunakan kartu truf pamungkasnya, kemampuan bawaan dari Blutlin Ape-nya. Kalau tidak, jika pertempuran berlanjut, dia kemungkinan besar akan dikalahkan. Mengamuk Blutlin Ape melonjak dalam tubuh Siahu Sue Ye saat gelombang energi mengamuk meletus dari tubuhnya. Setelah menggunakan kemampuan bawaan dari Blutlin Ape, seluruh tubuh Siahu Sue Ye tumbuh lebih kuat, penuh dengan daya ledak. Kekuatannya juga meningkat pesat, memungkinkan dia untuk hampir memiliki kekuatan dari Raja Binatang peringkat 1. Mati Mata Siahu Sue Ye memerah saat dia meraung. Dia menusukkan tombaknya secepat kilat. Kekuatan jiwanya yang mengamuk seperti pusaran air yang berputar di sekitar ujung tombak, mengaduk udara dan meninggalkan bekas luka yang dalam. Pembantaian Gaya Keempat, Sisa Darah Petik 2 Meskipun Siahu Sue Ye yang mengamuk sangat menakutkan, Ye Chen Feng masih tidak menghindari serangannya. Sebaliknya, dia menghadapi serangan itu secara langsung dengan sikapnya yang paling kuat. Kekuatan pembantaian, aura pedang yang sempurna, dan kekuatan 700 ribu jin menyatu menjadi satu, membentuk warna merah darah yang kental. Cahaya pedang berwarna merah darah menutupi seluruh langit saat itu menghantam ke depan seperti badai berdarah. Gemuruh Dua kekuatan yang kuat bertabrakan, membentuk kekuatan yang merusak. Seperti gelombang pasang, itu mengguncang tanah keras seluruh arena sampai ditutupi dengan retakan berselang-seling. Terlalu kuat, keduanya terlalu kuat. Kekuatan yang baru saja mereka keluarkan mungkin telah mencapai level bisking peringkat 1. Dibandingkan dengan Siahu Sue Ye, bahwa Ye Chen Feng hanyalah orang aneh. Dia hanya leluhur binatang buas mendalam peringkat 2, namun dia dapat meletus dengan kekuatan raja yang tiada taranya. Bahkan di pembantaian kota bagian dalam, sulit untuk menemukan kejeniusan yang tiada taranya. Melihat pertukaran yang intens antara keduanya, para penonton benar-benar yakin dengan kekuatan mereka. Pedang bunuh instan. Mengandalkan pertahanan armor Raja Naga Darah untuk menahan badai yang merusak, Ye Chen Feng dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya segera menyatu dengan pedang surgawi kesalahan raksasa, berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tipis yang menembus ke arah Siahu Sue Ye dengan kecepatan yang mencengangkan. Siahu Sue Ye tidak menyangka pedang Ye Chen Feng begitu cepat. Dia tidak mengelak, dan luka pedang yang dalam muncul di dadanya. Sejumlah besar darah muncrat tak terkendali, berceceran di tanah dan menodai tanah. Setelah melukai Siahu Sue Ye dengan satu serangan pedang, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lainnya. Gelombang demi gelombang serangan benar-benar menekan Siahu Sue Ye, menghabiskan kekuatan garis keturunan yang telah diaktifkan. Setelah kekuatan garis keturunan Siahu Sue Ye habis, dia tidak akan berdaya untuk membalikkan keadaan. 273. Siahu Sue Ye, mati. Blodapé Blutlin, nyalakan. Serangannya ditekan, dan luka di dadanya semakin parah. Mata Siahu Sue Ye memerah saat dia membakar kekuatan garis keturunannya dengan segala cara untuk mempertahankan konsumsi keterampilan berserk. Es mendalam kuno, bekukan. Pada saat genting, Ye Chen Feng tiba-tiba melepaskan kekuatan es mendalam kuno, membekukan kaki Siahu Sue Ye dan mengganggu ritme serangannya. Kemudian, Ye Chen Feng menggunakan pedang surgawi kesalahan Titanic dan melepaskan kekuatan 350 ribu jin, menjatuhkan tombak Siahu Sue Ye. Tangan kirinya mengarah ke dada Siahu Sue Ye dan menyerang dengan telapak awan runtuh. Ledakan. Telapak awan yang runtuh menghantam dada Siahu Sue Ye dengan kekuatan 350 ribu jin. Suara patah tulang terdengar saat seluruh dadanya ambruk. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia terluka. Siahu Sue Ye terluka oleh Ye Chen Feng. Pertempuran puncak ini pada dasarnya sudah berakhir. Siahu Sue Ye itu mungkin tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Jika dia tidak bertemu Ye Chen Feng, Siahu Sue Ye itu akan menjadi salah satu jenius paling terkenal di kota pembantaian dalam dekade terakhir. Sayangnya, dia bertemu Ye Chen Feng, yang bahkan lebih mengerikan darinya. Melihat dada Siahu Sue Ye amruk dan darah menyembur keluar dari mulutnya, para penonton berteriak ketakutan. Banyak orang merasa kasihan padanya. Penatuatan, dapatkah Anda menceritakan asal-usul mereka? Di tribun penonton utama kota pembantaian, Penatuatan duduk bersama seorang pria parubaya jangkung mengenakan jubah hitam dengan pola awan. Ada bekas luka yang jelas di sudut matanya, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang ganas. Pria parubaya ini sama dengan Penatuatan, seorang penatua dari kota pembantaian. Namun, dia berasal dari dalam kota, jadi kekuatan dan otoritasnya jauh lebih tinggi daripada Penatuatan. Siahu Sue Ye seharusnya berasal dari rumah peringkat ke-6 Siahu dari benua Singluo. Namun, aku tidak bisa mengetahui latar belakang Ye Chen Feng. Apa yang baru saja dia gunakan sepertinya adalah 4 gaya pembantaian dari Singluo Sky City. Mungkin dia berasal dari peringkat ke-8 peringkat rumah Singluo Sky City. Penatuatan yang berpengetahuan luas mengenali 4 gaya pembantaian Ye Chen Feng dan menebak. Kota langit Singluo. Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan berkata, bukankah para jenius dari Singluo Sky City tidak datang ke kota pembantaian ku? Identitasnya hanya tebakan saya sendiri. Mungkin dia punya kesempatan lain, kata Penatuatan sambil berpikir. Dia menjadi semakin ingin tahu tentang identitas Ye Chen Feng. Siahu Sue Ye, kekuatanmu juga tidak terlalu bagus. Jika Anda tidak memiliki kartu truf lainnya, maka pertandingan ini selesai. Ye Chen Feng, yang memiliki keunggulan absolut, mengungkapkan sedikit senyum bangga saat dia melihat Siahu Sue Ye yang berwajah pucat, yang muntah darah. Kamu Chen Feng, jangan berpuas diri. Aku tidak akan mengaku kalah sampai saat terakhir. Siahu Sue Ye menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi jelek. Dia tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng akan sangat sulit untuk dihadapi. Dia telah mengaktifkan garis darah keras sanguin dan menggunakan keterampilan berserk, tetapi dia masih terluka. Apa? Kamu masih tidak mau menerima takdirmu. Karena itu masalahnya, aku akan mengalahkanmu sampai kamu menerima takdirmu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memegang pedang surgawi patahan raksasa di tangannya dan terus menyerang Ye Futian seperti gelombang pasang. Dia terus menyerang Ye Futian dan menyerah buruk lukanya. Perlahan, garis darah keras sanguin di tubuh Siahu Sue Ye mulai memudar saat lukanya semakin parah. Skill berserk yang meningkatkan kekuatan serangannya juga perlahan menghilang. Ini membuat hatinya menjadi dingin. Tidak, aku tidak akan kalah. Aku ditakdirkan untuk mencapai puncak dao bela diri. Aku tidak akan gagal di sini, dan aku pasti tidak akan kalah darinya. Siahu Sue Ye mengatupkan giginya dan terus berteriak di dalam hatinya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi gila. Garis keturunan keras sanguin, bakar semuanya. Ketika Siahu Sue Ye dipaksa mundur oleh pedang Ye Chen Feng, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia mengeluarkan raungan gila dan membakar garis darah keras sanguinnya sampai batas tertentu dalam perjuangan terakhir. Manusia dan tombak sebagai satu, darah menodai langit biru. Garis darah keras sanguinnya hampir seluruhnya terbakar, dan Siahu Sue Ye mencapai puncak kekuatannya. 70% dari aura tombaknya benar-benar dilepaskan. Seluruh tubuhnya menyatu dengan tombak berwarna merah darah, mewarnai ruang saat dia menusuk Ye Chen Feng. Es dingin kuno misterius, api spiritual hijau, guntur spiritual ungu, sekering. Ria dan senjata Siahu Sue Ye sebagai satu menembus. Ye Chen Feng tidak menggunakan tujuh pedang penghakiman. Sebaliknya, dia mengendalikan tiga benda spiritual untuk keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menggabungkannya. Murka hukuman ilahi. Ye Chen Feng meraung, dan kekuatan destruktif yang dibentuk oleh perpaduan tiga item spiritual tersapu bersih. Itu seperti kekuatan hukuman ilahi, mendistorsi area ruang yang luas dan menciptakan riak tak berujung. Itu langsung menelan Siahu Sue Ye, yang adalah manusia dan senjata sebagai satu. Gerakan itu lagi, kekuatan ini terlalu menakutkan. Ketika para penonton melihat Ye Chen Feng menggunakan Urat of Divine Punishment, mereka tertegun sekali lagi, dan jiwa mereka bergetar. Ledakan. Seolah-olah guntur ilahi telah meledak antara langit dan bumi. Semburan energi yang tak ada habisnya memusnahkan seluruh arena pertempuran. Kekuatan yang mengerikan itu langsung meruntuhkan arena pertempuran yang sangat kokoh, menyebabkan arena pembantaian berguncang. Untungnya, penatuatan dan yang lainnya sudah siap. Mereka mengaktifkan penghalang energi tepat waktu, memblokir dampak destruktif dari tabrakan dua energi besar dan mencegah korban tak bersalah di tribun penonton. Meski begitu, penghalang energi yang diaktifkan masih bergetar hebat akibat dampak energi tirani, dan retakan seperti sarang laba-laba muncul di permukaannya. Sama seperti pikiran semua orang terguncang dan mereka melihat dengan ngeri pada badai yang merusak itu, sesosok tubuh yang hancur jatuh dari badai yang merusak itu. Dia menabrak penghalang energi dengan keras dan jatuh ke tanah. Sosok menyedihkan ini adalah Siahu Sueye. Siahu Sueye, dia sebenarnya tidak mati. Vitalitas yang sangat kuat. Seseorang pasti akan mendapat keberuntungan setelah selamat dari bencana besar. Meskipun Siahu Sueye telah dikalahkan, jika dia bisa menenangkan diri, dia mungkin menjadi lebih menakutkan. Siahu Sueye, kamu kalah. Ye Chen Feng, yang berlumuran darah dan auranya kacau, keluar dari badai yang merusak. Dia menatap Siahu Sueye dengan arogan, yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah kalah, dan berbicara dengan suara rendah. Ye Chen Feng juga menderita luka berat setelah menggunakan Urat of Divine Punishment untuk mengalahkan Siahu Sueye. Kekuatan jiwanya juga hampir habis seluruhnya. Namun, dalam proses mengalahkan Siahu Sueye, dia telah menyembunyikan bentuk jiwa binatang buasnya dan tujuh pedang penghakiman. Di kota pembantaian yang kacau, sangat berbahaya untuk mengungkapkan semua kartu truf seseorang. Hanya dengan tidak membiarkan orang lain melihat kekuatan sejati seseorang, seseorang dapat hidup lebih lama. Siahu Sueye memelototi Ye Chen Feng dengan mata merah darahnya dan berkata dengan enggan, Ye Chen Feng, jangan terlalu senang. Aku pasti akan membunuhmu paling lama dalam tiga tahun dan membalas penghinaanku. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia berbicara dengan niat membunuh. Dia pasti tidak akan membiarkan potensi ancaman terus tumbuh. Dia sudah menghukum mati Siahu Sueye, yang ingin membunuhnya. Huff, aku dari rumah Siahu dari benua Singluo. Ada juga raja-raja tak tertandingi dari rumahku di pusat kota. Jika kamu berani membunuhku, aku jamin rumahku tidak akan melepaskanmu. Siahu Sueye mendengus dingin dan berbicara tanpa rasa takut. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng akan berani membunuhnya. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan menunggu. Saat dia berbicara, cahaya pedang yang tajam melintas di depan mata Siahu Sueye. Di bawah tatapannya yang ketakutan, kepalanya dipenggal. Sejumlah besar darah disemprotkan ke tanah seperti air mancur. Jenius teratas Haus Siahu, Siahu Sueye, telah jatuh. 274. Tingkat kedua dari metode delapan pembantaian Asura. Aura kematian yang pekat. Lebih dari 10 ribu orang pasti mati di tangan Siahu Sueye. Kalau tidak, dia tidak akan mengumpulkan aura kematian yang begitu menakutkan di tubuhnya. Aura kematian yang kuat terpancar dari mayat Siahu Sueye. Ketika Ye Chen Feng menyerap aura kematian yang menakutkan ini ke dalam tubuhnya, metode Asura delapan pembantaian mulai beredar tanpa sadar, dengan cepat membentuk halo pembantaian kedua. Ye Chen Feng merasa bahwa dia akan dapat membentuk halo pembantaian kedua paling lambat dalam 3 hari, menggandakan kekuatan serangannya. Elder Tan, saya pikir sangat mungkin Ye Chen Feng berasal dari Singluo Sky City. Tria parubaya di samping penatuatan berbicara dengan suara rendah, ekspresinya muram ketika dia melihat bahwa Ye Chen Feng telah mengabaikan ancaman keluarga Siahu di belakang Siahu Sueye dan membunuh Siahu Sueye seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Meskipun kota pembantaian sangat kuat dan hanya selebar rambut dari Tanah Suci Peringkat Ketujuh, perbedaan antara mereka dan Tanah Suci Peringkat Delapan, kota langit Singluo, seperti langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa jika Starnet Sky City ingin memusnahkan kota pembantaian, kota pembantaian akan dimusnahkan dalam semalam. Mem, tidak banyak vaksi di benua Singluo yang dapat mengabaikan Haus Siahu. Mungkin dia benar-benar berasal dari Singluo Sky City. Penatuatan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kita harus melaporkan masalah ini kepada Raja sesegera mungkin dan berhati-hati. Menyinggung Singluo Sky City bukanlah masalah kecil. Saya sudah memenangkan seratus kemenangan. Bisakah Anda memberi saya lencana seratus kemenangan? Saat tetuatan dan tetuatan sedang berbicara satu sama lain, Ye Chen Feng, yang selurus tombak baja dan memancarkan Aura Ganas, mengambil barang milik Siahu Suye, cincin alam semesta yang sangat indah, dan berbicara dengan suara yang dalam. Kamu Chen Feng, ini lencana seratus kemenanganmu, batu pembantaian, dan 1200 poin pembantaian. Penatuatan secara pribadi menyerahkan lencana emas gelap heksagonal dengan kata seratus terukir di atasnya, batu pembantaian seukuran telur, dan 1200 titik pembantaian kepada Ye Chen Feng. Penatua, bolehkah saya tahu kegunaan khusus apa yang dimiliki emblem seratus kemenangan ini? Ye Chen Feng bertanya sambil mengambil lambang seratus kemenangan yang sedingin es. Penatuatan menatap tajam ke arah Ye Chen Feng saat dia berkata, dengan lambang seratus kemenangan, selain mendapatkan tambahan 800 poin pembantaian, Anda juga akan dapat menikmati diskon 10% saat melakukan transaksi di toko-toko dalam kota. Terima kasih. Setelah Ye Chen Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia menyematkan lencana seratus kemenangan di pakaiannya. Bersama dengan Moon Raiman, yang telah memperoleh 37 kemenangan berturut-turut, mereka meninggalkan killing field yang dipenuhi dengan bau darah yang kental. Selamat kepada Tuan Muda Ye karena telah mendapatkan lambang seratus kemenangan. Segera setelah Ye Chen Feng dan Yue Nichang meninggalkan ladang pembantaian, pemimpin geng 10 ribu pembunuh dan yang lainnya yang telah lama menunggu di luar segera naik untuk menyambut mereka. Pemimpin geng 10 ribu pembunuh memiliki senyum menawan di wajahnya saat dia memberi selamat kepada Ye Chen Feng, sama sekali tidak mengudara sebagai pemimpin geng. Sudahkah kamu mengumpulkan 50 ribu poin pembantaian? Ye Chen Feng bertanya dengan dingin saat dia melihat pemimpin sekte 10 ribu pembunuhan yang merendahkan diri. Aku sudah mengumpulkannya, aku sudah mengumpulkannya. Pemimpin geng 10 ribu pembunuh yang ketakutan buru-buru berkata. Dia memberikan 50 ribu poin pembantaian dan 2 botol miliki jade kepada Ye Chen Feng, memohon pengampunannya. Baiklah, dendam di antara kita sudah dihapuskan. Kalian semua bisa pergi sekarang. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng tidak lagi memperhatikan pemimpin geng 10 ribu pembunuhan dan yang lainnya. Dia pergi bersama Yue Ni Chang dan kembali ke kediaman bambu hijau. Ni Chang, 2 botol miliki jade ini untukmu. Setelah kamu menerobos ke alam mistik bis Ancestor kelas 5, kita akan membantai di pusat kota. Ye Chen Feng memberikan 2 botol miliki jade yang berharga kepada Yue Ni Chang. Mem, aku akan bisa menerobos paling lambat dalam 3 hari. Setelah bertarung di Killing Field selama beberapa hari, Yue Ni Chang, yang telah memenangkan 37 pertandingan berturut-turut, sudah hampir menerobos. Dengan 2 botol miliki jade ini, dia yakin bahwa dia bisa menembus alam leluhur binatang mistik kelas 5 dalam waktu 3 hari. Sementara Yue Ni Chang menggunakan miliki jade untuk berkultivasi, Ye Chen Feng juga memasuki kondisi kultivasi. Dia berulang kali memutar keterampilan 8 Saasura, memurnikan energi kematian di tubuhnya dan memadatkan halo pembunuhan kedua. Pada saat yang sama, Penatuatan dan Penatuasu muncul di kastil hitam berbentuk kastil kuno di dalam kota ladang pembunuhan. Mereka menyapa Master Killing Field, Raja Pembunuhan. Yang mulia berkultivasi tertutup, mengapa Anda mencarinya? Seorang tetua kurus berjubah hitam panjang bertanya dengan dingin. Wajahnya setajam pisau, dan ada sejumlah besar energi pembunuhan yang berkumpul di sekelilingnya. Melaporkan kepada Grand Elder, seorang murid jenius dari Singluo Sky City telah muncul di Killing Field, Elder Tan melaporkan. Apa kamu yakin? Menurut kesepakatan kami dengan Singluo Sky City, mereka seharusnya tidak mengirim murid mereka untuk berlatih di Killing Field. Tetua Agung, yang kekuatan dan otoritasnya berada di urutan kedua setelah Raja Pembunuh di ladang pembunuhan, mengerutkan alisnya dan bertanya dengan suara rendah. Kami tidak begitu yakin, tetapi keterampilan jiwa yang digunakan orang itu tampaknya adalah empat gaya pembunuhan Singluo Sky City, Tetua Tan melaporkan dengan jujur. Dia juga memberi tahu Penatuatan tentang bagaimana Ye Chen Feng membunuh Siahu Sue Ye dan memperoleh seratus kemenangan. Empat gaya pembunuhan, makhluk spiritual, naga berkepala dua. Setelah mendengarkan penghitungan Elder Tan, alis Raja Pembunuh semakin berkerut. Dia mondar-mandir di aula, dan suasananya begitu menekan sehingga sulit untuk bernapas. Setelah merenung sejenak, Penatua pertama memerintahkan, baiklah, saya mengerti. Kalian semua bisa kembali. Ya, Tetua Agung. Tetua Tan dan Tetua Su menurut dan segera pergi dengan kepala tertunduk. Bayangan, apa pendapatmu tentang masalah ini? Saat Tetua Tan dan Tetua Su pergi, Tetua Agung melihat ke sudut gelap aula dan bertanya. Sulit dikatakan, saya perlu menyelidiki identitas orang itu secara pribadi sebelum saya dapat membuat kesimpulan. Seorang pria berjubah hitam panjang yang menutupi seluruh tubuhnya dan hanya memperlihatkan sepasang mata gelap muncul di depan Grand Elder seperti hantu. Dia berbicara dengan suara dingin. Identitas shadow di Killing Field sangat spesial. Selain King of Killing, hanya ada beberapa orang di Killing Field. Yang lain tidak tahu keberadaannya. Grand Elder menganggup dan berkata, ya, saya akan menyerahkan penyelidikan kepada Anda. Dia masih sangat percaya diri dengan kemampuan shadow. Kuharap orang itu bukan murid jenius dari Singluo Sky City. Kalau tidak, dia bisa merusak rencana raja. Namun, jika dia bukan murid jenius dari Singluo Sky City, kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang tidak terduga darinya. Mata Grand Elder berkedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia berkata dengan kejam. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah hampir tiga hari berkultivasi, Ye Chen Feng akhirnya menyempurnakan semua aura kematian di tubuhnya dan memadatkan halo pembunuhan kedua. Seperti yang diduga, kekuatan seranganku meningkat dua kali lipat. Ketika Ye Chen Feng mencoba memadukan kekuatan membunuh yang terkandung dalam dua Killing Halos, dia merasa kekuatan serangannya telah meningkat dua kali lipat. Jika dia bertemu dengan seorang jenius seperti Siahusweye lagi, dia akan dapat membunuhnya bahkan tanpa menggunakan Rat of Divine Punishment. Aku ingin tahu barang apa yang ditinggalkan Siahusweye. Ye Chen Feng mengeluarkan salah satu barang milik Siahusweye, cincin alam semesta yang berharga. Dia dengan paksa merobek sisa-sisa di dalam ring dan melepaskan kekuatan jiwanya ke dalamnya. 700 poin pembantaian, artefak bumi kelas atas, dan lebih dari 30 pelet jiwa tingkat bumi. N. Seribu kristal jiwa bermutu tinggi. Di akhir pemeriksaan, Ye Chen Feng tiba-tiba memperoleh seribu kristal jiwa bermutu tinggi dari item Siahusweye. Setelah menyimpan barang-barang Siahusweye ke cincin semesta miliknya sendiri, Ye Chen Feng perlahan mengedarkan seni pemakan jiwa. Tidak lama kemudian, aura yang kuat menyebar dari ruang dalam. Setelah memurnikan satu setengah botol jade esens, kekuatan Yuenichang akhirnya meningkat selangkah lagi. Dia menerobos kemacetan dan menerobos ke level 5 Mystic Beast Ancestor. Sudah waktunya untuk menyembeli di pusat kota. Baik dia dan Yuenichang telah meningkatkan kekuatan mereka, jadi mereka berdua tidak membuang waktu di luar kota. Keesokan paginya, keduanya meninggalkan Green Bamboo Residence. Dengan token identitas masing-masing, mereka berhasil memasuki kota terdalam, di mana aura pembunuhnya bahkan lebih padat dan berbahaya. 275. Mem. Keduanya berjalan ke Masakra Inner City, yang dipenuhi dengan aura pembantaian yang lebih kuat. Ada sangat sedikit pohon, dan banyak bangunan kuno memberikan kesan perubahan. Indra tajam Ye Chen Feng tiba-tiba mendeteksi kekuatan jiwa yang samar-samar terlihat menyapu tubuhnya. Ada apa? Cheng Feng. Yuenichang, mengenakan gaun merah cerah dan riasan ringan, memancarkan pesona yang mempesona. Dia memperhatikan bahwa kulit Ye Chen Feng agak pucat dan dengan lembut bertanya. Bukan apa-apa. Mari kita menyewa ruang kultivasi terlebih dahulu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak memberitahunya bahwa seseorang diam-diam memata-matai mereka. The Slutter Inner City berbeda dari Outer City. Ada banyak ruang kultivasi di Inner City yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Selama seseorang memiliki tempat penyembelihan, mereka bisa menyewanya. Mem. Yue Ni Chang mengangguk. Dia dengan intim memeluk lengan Ye Chen Feng dan berjalan menuju Inner City yang memberikan perasaan yang sangat menindas. Saat Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang pergi, sosok berjubah hitam yang sepertinya berbaur dengan kegelapan berjalan keluar. Setelah melirik punggung mereka yang pergi, tubuhnya berkedip dan dia menghilang. Seperti yang diharapkan dari kota bagian dalam pembantaian. Benar-benar ada banyak ahli di kota ini. Setelah memasuki kota bagian dalam pembantaian, Ye Chen Feng menemukan bahwa jalan-jalan lebar dipenuhi oleh para ahli dengan bakat luar biasa. Di antara mereka, bahkan ada dua yang lebih kuat dari Xia Husue. Mereka diduga berada pada level yang sama dengan para ahli jalan jahat. Adapun Yue Ni Chang yang seksi dan mempesona, dia dengan mudah mencuri perhatian semua pria di jalanan. Jika bukan karena fakta bahwa kota bagian dalam pembantaian dengan tegas melarang pembunuhan di jalanan, orang-orang dengan ambisi tinggi ini mungkin akan segera menyerang dan merebut Yue Ni Chang. Merasakan tatapan membara di sekelilingnya, Yue Ni Chang sama sekali tidak merasa tidak nyaman. memeluk lengan Ye Chen Feng dan berjalan ke depan. Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang tidak berjalan lama sebelum mereka melihat sebuah penginapan gelap gulita di kejauhan. Itu menempati area yang sangat luas, dan seniman bela diri terus-menerus masuk dan keluar. Mereka masuk. Halo, apakah Anda ingin menyewa ruang kultivasi? Ye Chen Feng dan Simu baru saja memasuki penginapan budidaya ketika seorang wanita muda berkulit putih tinggi berjalan keluar. Dia mengenakan congsam putih dengan akar teratai, dan memiliki sosok yang sangat indah. Setiap cemberut dan senyumnya dipenuhi dengan segudang pesona. Dia bertanya dengan suara yang menyenangkan. Ketika dia melihat lambang kemenangan di pakaian Ye Chen Feng, wajahnya yang menawan segera menunjukkan ekspresi kagum. Seseorang yang bisa mendapatkan lambang seratus kemenangan di kota luar pembantaian bukanlah masalah kecil. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dia sakiti. Kami ingin menyewa ruang kultivasi tingkat lanjut. Apakah Anda punya? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Kalian berdua datang pada waktu yang tepat. Ada ruang pelatihan bermutu tinggi yang tersedia hari ini. Wanita Chong Sam itu mengungkapkan senyum menawan. Dia berkata dengan suara lembut, ruang pelatihan kelas tinggi berharga seratus poin pembantaian per hari. Tuan memiliki seratus lencana kemenangan, jadi dia bisa menikmati diskon sepuluh persen. Aku ingin tahu berapa lama kalian berdua ingin menyewanya. Ayo kita sewa sebulan dulu. Ye Chen Feng, yang memiliki hampir tujuh puluh ribu titik potong, dengan senang hati membayar dua ribu tujuh ratus titik potong. Tuan, Nona, tolong ikuti saya. Mata wanita Chong Sam itu berbinar saat dia melihat Ye Chen Feng begitu murah hati. Jika bukan karena Yue Ni Chang begitu cantik sehingga dia hanya bisa mendesah pada inferioritasnya sendiri, dia pasti sudah melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Wanita Chong Sam membawa Ye Chen Feng dan Simu ke ruang pelatihan tingkat tinggi yang independen dan dengan lembut berkata, Tuan, Nona, saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Jika ada hal lain yang Anda butuhkan, Anda dapat mencari saya kapan saja. Setelah dia selesai berbicara, wanita Chong Sam itu mengedipkan mata genit pada Ye Chen Feng. Kemudian, dia mengayunkan pinggangnya yang seksi dan perlahan pergi. Sungguh energi spiritual yang kaya, tekanan yang luar biasa. Berjalan ke ruang pelatihan bermutu tinggi yang lengkap, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa energi spiritual di sini begitu kaya sehingga hampir terwujud. Selain itu, tekanan di sini sangat besar sehingga dapat menstimulasi potensi tubuh seseorang dan meningkatkan efisiensi kultivasi seseorang. Ini benar-benar layak menjadi ruang pelatihan tingkat tinggi yang menghabiskan 100 poin pembantaian sehari. Jika saya berkultivasi di sini, saya pasti dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Ye Chen Feng sangat puas dengan ruang pelatihan bermutu tinggi ini. Dia juga dipenuhi dengan antisipasi terhadap sumber budidaya lainnya dari Slater City. Ini juga mengapa Slater City begitu berbahaya dan sangat berbahaya, namun menarik semua jenis seniman bela diri berbakat untuk datang ke sini. Dengan pasokan sumber daya budidaya yang begitu kaya, Slater City benar-benar surga bagi para pembudidaya. Tapi, premisnya adalah seseorang harus bisa pergi dari sini hidup-hidup. Ayo pergi Nichang. Ayo pergi ke pavilion harta karun kota pembantaian dan lihat apakah ada harta langka yang bisa kita tukarkan. Ye Chen Feng menyarankan dengan suara lembut. Dia meninggalkan ruang pelatihan bersama Yue Nichang. Setelah bertanya-tanya, mereka tiba di pavilion harta karun terbesar di kota pembantaian, pavilion harta karun surgawi. Pavilion harta karun surgawi, nama yang mengesankan. Saat Ye Chen Feng melihat tiga kata yang tertulis di plakat kayu kuno, dia segera merasakan aura agung dan kuno menyapu dirinya. Sejarah pavilion harta karun surgawi mungkin berusia lebih dari sepuluh ribu tahun. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Mem. Saat Ye Chen Feng berjalan ke pavilion harta karun surgawi yang agak bising, persepsi jiwanya yang tajam sekali lagi mendeteksi jiwa samar yang memindai dirinya. Dia lagi. Merasakan bahwa jiwa samar ini persis sama dengan saat dia memasuki kota, Ye Chen Feng pada dasarnya yakin bahwa dia sedang diikuti. Orang ini harus menjadi penguasa kota pembantaian. Aku harus ekstra hati-hati. Ye Chen Feng berpikir dalam hatinya, diam-diam menjadi waspada. Kalian berdua mau beli apa? Saya dapat merekomendasikan sesuatu kepada Anda berdua. Pada saat ini, seorang pria berjubah hijau berjalan dan bertanya dengan hormat. Apakah pavilion harta karun surgawi Anda menjual persik darah seribu tahun atau rumput jiwa darah? Ye Chen Feng mengumpulkan pikirannya dan bertanya. Dia ingin terlebih dahulu mengumpulkan bahan untuk memurnikan pil sum-sum pembaptisan. Maaf Tuan Muda, pavilion harta karun surgawi tidak menjual dua harta alam besar yang Anda sebutkan. Pria berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi kecewa. Harta alam yang dijual pavilion harta karun surgawi saya semuanya ada di album ini. Kalian berdua dapat membolak baliknya dan melihat apakah ada yang Anda suka. Pria berjubah hijau itu menyerahkan album yang sangat indah kepada Ye Chen Feng dan berkata. Rumput tujuh bintang, bunga biru langit, jamur roh api seribu tahun, Ye Chen Feng tidak terlalu tertarik ketika dia melihat objek spiritual surga dan bumi di dalam buku. Namun, ketika dia membalik sampai akhir, matanya yang semakin kecewa menyala. Kuda awan yang sudah dewasa. Melihat album itu, ada tangkai berbentuk kuda dengan sepasang sayap berdaging di punggungnya. Seluruh tubuhnya seputih salju, seolah-olah terbuat dari batu giyok, dan dia segera mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Cloud Horsea bisa dikatakan sebagai harta alam kelas satu di dunia. Legenda mengatakan bahwa itu memiliki efek ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati. Itu juga merupakan bahan yang diperlukan untuk memurnikan pil jiwa tingkat surga. Itu sangat berharga. Di antara pecahan jiwa otak pemakan dewa, ada semacam pil surgawi tiga bukaan yang menggunakan Cloud Horsea sebagai bahan utama untuk disempurnakan. Namun, harga Cloud Horsea juga sangat tinggi. Itu membutuhkan 60 ribu titik pembantaian. Saat Ye Chen Feng memutuskan untuk membeli Cloud Horsea dengan segala cara, tiga pria dengan pakaian cantik dengan aura ganas masuk. Mata mereka langsung tertuju pada Ye Chen Feng dan pria berjubah hijau itu. En. Merasa aura seseorang telah mengunci dirinya, Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan segera menoleh. Melihat wajah muram ketiga orang yang perlahan berjalan mendekat, dia merasa curiga. Sepertinya ketiga orang itu datang untuknya. Mungkinkah karena dia? 276. Kemarahan keluarga Siahu. Gadis yang cantik. Nak, aku akan memberimu 100 poin pembantaian. Berikan dia pada kami. Pria parubaya, yang mengenakan jubah panjang yang ditenun dengan sutra emas, menatap Mun Raimen dengan tatapan penuh semangat dan berkata dengan dominan. Enyahlah. Ye Chen Feng tidak mengekspos mereka bertiga. Aura pembunuh yang kuat dipancarkan dari tubuhnya saat dia berteriak. Mother Fasterisker, kamu berani memarahiku. Apakah kamu tahu siapa kami bertiga? Wajah pria berjubah emas itu tenggelam saat dia berkata dengan marah. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak nyah, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ye Chen Feng memperingatkan dengan wajah muram. Jika bukan karena larangan pembantaian Inner City terhadap pembunuhan di jalanan, mereka bertiga akan dipenggal. Nada yang sangat besar. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan melumpuhkanmu? Tria berjubah emas itu mengancam dengan wajah muram. 1-2. Nah, jangan berpikir bahwa kamu bisa tanpa rasa takut hanya karena kota bagian dalam pembantaian melarang perkelahian pribadi. Izinkan saya memberitahu Anda, aturan kota bagian dalam pembantaian tidak berguna terhadap keluarga Wu saya. Kami dapat menghancurkan Anda semudah menghancurkan semut. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak memberinya wajah, hati pria berjubah emas itu langsung terbakar amarah. Dia dengan marah memperingatkan. Keluarga Wu adalah salah satu dari tiga keluarga besar di Slater Inner City. Mereka mengandalkan Slater King, tidak peduli apakah itu kekuatan atau otoritas, geng pembunuh 10 ribu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Saat dia hendak memberi pelajaran pada Ye Chen Feng, Ye Chen Feng memadatkan dua lingkaran cahaya pembunuhan pada hitungan ketiga. Dia tidak menahan niat membunuhnya sama sekali saat dia mengeluarkan darah dan tulang, membungkus mereka bertiga. Pada saat ini, Ye Chen Feng seperti serigala yang telah lama bersembunyi. Dia memamerkan taringnya dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Niat membunuh yang keluar dari tubuhnya membuat orang merasa hati dan isi perut mereka akan meledak. Guh. Merasakan niat membunuh Ye Chen Feng, pria berjubah emas dan dua lainnya begitu ketakutan hingga tubuh mereka bergetar. Kata-kata mereka tersangkut di tenggorokan dan mereka tidak bisa berteriak. Saat mereka bertiga terintimidasi oleh niat membunuh Ye Chen Feng, tiga jarum perak yang dipenuhi kekuatan jiwa muncul di ujung jari Ye Chen Feng. Dalam sekejap, mereka menerobos pertahanan mereka dan menembus perut bagian bawah mereka. Saat berikutnya, mereka bertiga merasakan sakit yang tajam di perut bagian bawah. Kekuatan jiwa yang terkandung di dalam jarum perak telah merangsang meridian kandung kemi mereka. Desakan tak tertahankan untuk buang air kecil menghantam mereka, menyebabkan tubuh mereka gemetar. Aliran air kuning yang tak berujung langsung membasahi celana mereka dan mengalir ke bawah celana mereka ke tanah. Bau urin yang tidak sedap memenuhi udara. Yue Ni Chang menutupi hidungnya yang halus dan memandang mereka seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia berteriak, Ah, kalian pipis di celana di depan umum. Apa ada yang salah dengan tubuhmu? Bau sekali. Teriakan Yue Ni Chang segera menarik perhatian semua orang di paviliun harta karun surgawi. Banyak pasang tatapan heran melesat. F. Asterisk cek, aku benar-benar kencing di jalan. Mereka bertiga tampaknya berasal dari klan Wu. Wajah klan Wu benar-benar hilang oleh mereka bertiga. Mendengar gelombang ejekan dari sekeliling, mereka bertiga sangat malu hingga ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Kamu mencari kematian. Mereka bertiga tidak bisa menahan amarah di hati mereka setelah ditentang. Dengan raungan, mereka menerkam ke arah Ye Chen Feng seperti tiga harimau yang marah. Petir spiritual ungu ekstrim, hancurkan. Ketika mereka bertiga mendekati Ye Chen Feng, petir spiritual ungu ekstrim yang sangat merusak memuntahkan keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu berubah menjadi petir tanpa batas dan membombardir mereka bertiga dari jarak dekat. Boom-boom-boom. Suara guntur yang memekakan telinga terdengar saat mereka bertiga dari klan Wu langsung dihancurkan oleh petir spiritual ungu ekstrim. Kekuatan petir yang tersisa dengan kejam membombardir mereka bertiga, membuat mereka terbang. Mereka mendarat dengan keras di tanah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Berhenti, kalian semua berhenti. Pada saat ini, raungan marah terdengar saat sesepu berjubah hitam dengan aura kuat muncul di aula pavilion harta karun surgawi. Raja Mutlak. Penampilan sesepu berjubah hitam menyebabkan alis Ye Chen Feng sedikit berkedut. Dari aura yang dipancarkan sesepu, dia pasti seorang raja yang absolut. Apakah kamu tidak tahu bahwa perkelahian pribadi dilarang di pusat kota? Mengapa kamu melukai orang di pavilion harta karun surgawi? Penatua berjubah hitam menatap Ye Chen Feng dengan dingin dan menanyainya dengan keras. Mereka bertiga menyerang lebih dulu. Aku hanya membela diri. Jika senior tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada yang lain. Ye Chen Feng tidak takut dengan tatapan galak tetua berjubah hitam itu saat dia berbicara dengan tidak arogan atau rendah hati. Tidak, tidak, bukan seperti itu. Dia berkomplot melawan kita terlebih dahulu, dan kita menyerang karena marah. Mereka bertiga menutupi tubuh mereka yang terluka saat mereka bangkit dari tanah dan membela diri dengan keras. Tidak peduli apa alasannya, kamu telah melanggar aturan pembantaian kota dalam. Iya, lencana seratus kemenangan. Saat tetua berjubah hitam hendak memberi mereka pelajaran, dia melihat lencana seratus kemenangan tergantung di bahu kiri Ye Chen Feng. Ekspresinya sedikit berubah. Kamu baru saja memasuki massacre inner city. Tetua berjubah hitam itu bertanya dengan suara rendah. Iya, Ye Chen Feng mengangguk. Lupakan saja, karena kamu baru saja memasuki kota, aku akan melepaskan ini. Namun, jika ini terjadi lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setelah mengkonfirmasi identitas Ye Chen Feng, sesepu berjubah hitam itu segera mengingat peringatan tetua pertama, dan aura ganasnya berangsur-angsur menghilang. Dengan itu, tetua berjubah hitam berbalik dan pergi tanpa ragu. Melihat perubahan sikap tiba-tiba tetua berjubah hitam, semua orang yang hadir tercengang. Mereka bertiga yang menderita kerugian besar dan luka berat tidak berani memprovokasi dia lagi. Mereka bergegas pergi. Saat mereka bertiga meninggalkan pavilion harta karun surgawi dalam keadaan menyedihkan dan sedang dalam perjalanan kembali ke keluarga Wu, cahaya hitam yang sangat tajam melintas di depan mata mereka dan memenggal kepala mereka. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mayat mereka seperti air mancur, membuat tanah menjadi merah. Karena jaraknya terlalu jauh, Ye Chen Feng, yang selama ini tinggal di pavilion harta karun surgawi, tidak mengetahui bahwa mereka bertiga telah meninggal. Sekarang, bisakah aku membeli kuda awan ini? Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah. Tentu saja bisa. Tuan memiliki lencana seratus kemenangan, jadi Anda dapat menikmati diskon sepuluh persen. Kami akan menjual kuda awan kepada Tuan seharga 54 ribu poin pembantaian. Pemuda berbaju biru itu juga sedikit bingung dengan perubahan sikap tiba-tiba dari tetua berjubah hitam itu. Namun, dia bahkan lebih sopan kepada Ye Chen Feng. Dia mengambil inisiatif untuk memberi Ye Chen Feng diskon dan menjual kuda awan yang berharga itu kepadanya. Setelah membeli kuda awan, Ye Chen Feng menghabiskan 13 ribu poin pembantaian untuk membeli sejumlah besar bahan untuk menyempurnakan rune ofensif, serta pil jiwa tingkat bumi kelas atas untuk Yueni Chang untuk mengkonsolidasikan kultifasinya. Huh, seperti yang diharapkan, aku tidak punya cukup poin pembantaian. Meskipun Ye Chen Feng memiliki panen yang bagus di pavilion harta karun surgawi, dia hanya memiliki 900 titik pembantaian yang tersisa. Dalam keputusasaan, dia mengeluarkan hampir 100 senjata tingkat bumi tingkat menengah, 10 senjata tingkat bumi tingkat tinggi, dan 3 tulang kristal iblis untuk dijual, menghasilkan total 24 ribu poin pembantaian. Ayo pergi, Ni Chang, ayo kembali. Setelah transaksi, Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Dia meninggalkan pavilion harta karun surgawi bersama Yueni Chang dan kembali ke ruang kultifasi lanjutan untuk berkultifasi dalam pengasingan. Sementara Ye Chen Feng sedang berkultifasi di ruang kultifasi tingkat lanjut, tetua agung dari kota pembantaian memerintahkan seseorang untuk memberitahu ahli Xiaohu di pusat kota tentang berita kematian Xiaohu Suaye. Dia ingin menggunakannya untuk menyelidiki latar belakang Ye Chen Feng yang sebenarnya. Xiaohu Suaye adalah salah satu jenius paling menonjol dari generasi muda Haus Xiaohu. Setelah mengetahui kematiannya, para ahli Haus Xiaohu sangat marah. Mereka membakar mesin terbang transmisi yang berharga untuk mengirim berita kembali ke rumah Xiaohu sambil mencari keberadaan Ye Chen Feng di kota pembantaian. Mereka ingin membunuh Ye Chen Feng dan membalaskan dendam Xiaohu Suaye, salah satu jenius top Haus Xiaohu. 277. Menara Pembantaian. Api roh hijau, sempurnakan. Untuk lebih meningkatkan kekuatan serangannya, Ye Chen Feng mengeluarkan enam batu pembantaian yang diisi dengan kekuatan pembantaian dan melepaskan api roh hijau untuk menyempurnakannya menjadi pedang surgawi kesalahan raksasa, meningkatkan kualitasnya. Dia kemudian menambahkan 81 rune ofensif ke pedang surgawi kesalahan raksasa, meningkatkan kekuatan serangannya. Waktu berlalu, dan 10 hari telah berlalu. Di bawah pemurnian terus-menerus dari Green Spirit Fire, keenam batu pembantaian telah disempurnakan menjadi pedang surgawi kesalahan raksasa. Setelah bergabung dengan enam batu pembantaian, pedang surgawi kesalahan raksasa telah menjadi lebih berat, mencapai 20 ribu pound. Kekuatan yang dikandungnya bahkan lebih mengerikan, hampir mencapai level item surga kelas menengah. Rune ofensif, sekering. Kualitas gigantik foul celestial swat telah meningkat pesat. Ye Chen Feng segera mengeluarkan bahan rune yang telah diatukarkan dari pavilion harta karun surgawi dan menyempurnakannya menjadi rune ofensif, menggabungkannya ke pedang surgawi kesalahan raksasa untuk lebih meningkatkan kekuatan serangannya. Sementara Ye Chen Feng sedang memurnikan pedang surgawi patahan raksasa, Yue Ni Chang telah menghabiskan setengah botol susu giok yang tersisa dan pelet jiwa tingkat bumi kelas ekstrim yang telah ditukar Ye Chen Feng untuknya. Dia telah menstabilkan kultifasi Grandmaster Mystic Beast Level 5 dan mulai mengembangkan soul art warisan keluarganya, Sky dan Qing Demonic Art. Sungguh ki iblis yang menakutkan. Bisakah keluarga Ni Chang menjadi kultifator iblis? Melihat Yue Ni Chang yang ditutupi sejumlah besar ki iblis hitam, Ye Chen Feng mulai menebak identitas Yue Ni Chang. Namun, terlepas dari apakah Yue Ni Chang adalah seorang kultifator setan atau seorang kultifator taois, itu tidak akan mempengaruhi hubungan mereka. Setelah 10 hari berikutnya, Ye Chen Feng telah berhasil menyempurnakan 81 rune ofensif menjadi pedang surgawi kesalahan raksasa, sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Item surga kelas menengah, pedang surgawi kesalahan raksasa akhirnya mencapai level item surga kelas menengah. Merasakan perubahan pedang surgawi kesalahan raksasa, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dengan upgrade dari pedang surgawi kesalahan raksasa, kekuatan serangannya juga telah meningkat pesat. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk mengalahkan raja tertinggi biasa. Cheng Feng, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya? Yue Ni Chang, yang telah sepenuhnya menguasai teknik tarian iblis surgawi dan menahan ki iblisnya, bertanya ketika dia melihat bahwa Ye Chen Feng telah selesai menyempurnakan pedang surgawi Vault Titanic. Setiap orang punya rahasianya sendiri. Aku tidak terlalu penasaran. Ye Chen Feng menatap wajah menawan Yue Ni Chang dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia tidak bertanya tentang rahasianya. Cheng Feng, ketika saatnya tiba aku harus meninggalkanmu, aku akan memberitahumu identitasku. Yue Ni Chang menggigit bibir merahnya yang memikat dan menatap Ye Chen Feng dengan mata membara. Dia kemudian berkata dengan nada serius, kalau begitu, ketika kamu menjadi kaisar abadi, datang dan temukan aku. Baiklah, Ye Chen Feng menatap wajah serius Yue Ni Chang dan mengangguk. Dari kata-katanya, dia merasa identitasnya tidak sederhana. Yue Ni Chang mengungkapkan senyum menawan. Ayo pergi ke pagoda pembantaian untuk mendapatkan pengalaman. Setelah mengatakan itu, keduanya meninggalkan ruang pelatihan kelas tinggi dan menuju ke pagoda pembantaian. Itu menempati area yang luas dan tingginya beberapa ratus meter. Puncak pagoda mencapai awan. Itu seperti pedang raksasa yang bisa membelah langit dan bumi. Pagoda pembantaian memiliki total 10 level. Menurut aturan pagoda pembantaian, jika seseorang memenangkan 10 pertempuran berturut-turut, mereka bisa naik satu tingkat. Begitu mereka mencapai tingkat kelima, mereka akan memperoleh kualifikasi untuk memasuki Anulus 9 Nagagiyok. Aturan pagoda pembantaian berbeda dari pagoda pembantaian. Di pagoda pembantaian, seseorang dapat menantang siapapun yang mereka inginkan. Selama mereka menang, mereka akan mendapatkan poin pembantaian sebagai hadiah. Mereka juga bisa menukar sumber daya kultivasi yang tidak tersedia di pagoda pembantaian. Selama tantangan, jika tidak ada yang berani menantang selama 3 hari berturut-turut, mereka bisa langsung mendapatkan semua poin pembantaian di level itu dan masuk ke level berikutnya. Grand Elder, Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang telah keluar dari pengasingan. Mereka menuju ke pagoda pembantaian. Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang segera ditemukan saat mereka menuju ke pagoda pembantaian. Tetua agung dari pagoda pembantaian segera diberitahu. Beritahu rumah Wu tentang ini. Suruh mereka menghentikan Ye Chen Feng di pagoda pembantaian. Mata Grand Elder berkilat tajam saat dia memerintahkan dengan suara rendah. Sue Kuluo, menurutku orang bodoh tak berguna dari House Wu itu tidak akan bisa mengetahui identitas aslinya. Setelah pembawa pesan pergi, sebuah bayangan yang menyatu dengan malam berjalan keluar dari sudut gelap dan memanggil nama tetua agung tanpa sedikitpun emosi. Rumah Wu mungkin sedikit bodoh, tapi mereka masih berguna. Bahkan jika mereka tidak bisa mengetahui identitas asli Ye Chen Feng, masih ada rumah siahu, bukan? Sue Kuluo mengungkapkan senyum dingin. Ayo pergi. Kita secara pribadi akan pergi ke pagoda pembantaian dan menonton tantangan Ye Chen Feng. Mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Sue Kuluo menyarankan. Mem. Bayangan itu menganggup dan meninggalkan pagoda pembantaian bersama Sue Kuluo. Berhenti. Masuki pagoda pembantaian. 100 titik pembantaian per orang. Ketika Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang mencapai pintu masuk pagoda pembantaian, Yue Ni Chang dihentikan oleh penjaga pagoda pembantaian. Harga untuk masuk ke selater pagoda sangat tinggi. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun 100 poin pembantaian tidak ada artinya bagi Ye Chen Feng, jika dia memasuki pagoda pembantaian setiap hari, dia harus membayar 3000 poin pembantaian per bulan. 3000 poin pembantaian bisa ditukar dengan 3 senjata bumi tingkat atas di dalam kota. Ye Chen Feng membayar 100 poin pembantaian untuk Yue Ni Chang dan memasuki pagoda pembantaian. Dia menemukan bahwa pagoda pembantaian benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Ada toko, loteng, restoran, dan bahkan banyak ruang budidaya tingkat lanjut. Namun, harga ruang budidaya di pagoda pembantaian jauh lebih tinggi daripada di luar. Tidak banyak orang yang mampu menyewa ruang kultivasi di pagoda pembantaian. Dapat dikatakan bahwa pagoda pembantaian adalah kota pembantaian mini. Selain itu, sumber daya kultivasi di sini bahkan lebih banyak daripada di kota pembantaian. Selama seseorang memiliki titik pembantaian yang cukup, mereka bisa tinggal di sini. Ketika Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang tiba di arena berbentuk cincin di tengah lantai pertama pagoda pembantaian, mereka langsung merasakan aura kegilaan yang gelisah di arena. Raungan laki-laki bercampur dengan jeritan perempuan memicu suasana arena yang ekstrim. Sampah, segerombolan sampah, siapa lagi yang berani muncul. Leluhur Mystic Beast level 5 kekar, berotot, dan botak dengan tato api hitam di wajahnya menebas lawannya dengan kapak. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan arogan. Kuat, terlalu kuat, kekuatan Yan Hong mungkin telah mencapai level 6 Mystic Beast Ancestor. Betul, Yan Hong ini sudah menang sembilan kali berturut-turut. Terlebih lagi, dia membunuh semua lawannya dengan keuntungan yang luar biasa. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa mencapai lantai tiga pagoda pembantaian. Di bawah arena besar, banyak orang dikejutkan oleh kekuatan Yan Hong setelah menyaksikan pertempuran berdarahnya. Tidak ada yang berani menantangnya. Cheng Feng, tunggu aku di bawah. Aku akan menantang si bodoh itu. Yue Nichang menatap pria botak yang sombong itu. Matanya yang indah menyala dengan niat bertarung yang intens. Nichang, hati-hati, orang itu sangat kuat. Yue Chen Feng dengan sungguh-sungguh mengingatkannya. Jangan khawatir, Cheng Feng. Aku hanya butuh tiga jurus untuk mengalahkannya. Yue Chen Feng tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Dia dengan ringan mengetuk tanah dengan ujung kakinya. Seluruh tubuhnya seperti kupu-kupu yang menyala, menggambar bayangan merah menyala di udara dan mendarat di arena yang luas. Betapa indahnya kecantikan. Pria botak itu melihat Mun Raimen Sang melompat di depannya. Dia mengenakan gaun merah menyala. Sosoknya panas dan menawan. Dia terkejut. Matanya yang seukuran lonceng segera memancarkan warna yang membara. Cantik kecil, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani menantangku. Namun, jika kamu setuju untuk menjadi wanitaku, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu menang. Pria botak itu mengjilat bibir merahnya dan menatap Yue Nichang dengan penuh semangat. Dia benar-benar terpikat oleh kecantikannya. Hahaha, mari kita bicarakan setelah kamu mengalahkanku. Yue Nichang mengeluarkan serangkaian tawarnya. Dia dengan cepat mengedarkan tarian iblis surgawi dan gelombang aura iblis dipancarkan dari tubuhnya. Iya, kamu adalah seorang kultifator setan. Melihat Yue Nichang, yang memancarkan aura iblis, pria botak itu mengungkapkan sedikit keseriusan. Kekuatan yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya yang kuat. Dia memegang kapak yang berat dan menebas Yue Nichang. Jari pembunuh iblis. Murid Yue Nichang menyusut. Aura iblis yang melonjak di tubuhnya dengan cepat memadat di bawah desakan tarian iblis surgawi. Dia mengarahkan jarinya dan cahaya hitam melesat seperti bintang jatuh, mewarnai udara dan mengubah warnanya. Berdengung. Ketika jari pembunuh iblis menyentuh kapak berat pria botak itu, ia segera melepaskan kekuatan getaran yang sangat besar. Tidak hanya melarutkan kekuatan kapak, tetapi juga membuat lengan pria botak itu mati rasa. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari jaring di antara ibu jari dan telunjuknya. Kemudian, jari pembunuh iblis kedua terbang keluar dan menunjuk kapak berat di tangan pria botak itu. Cahaya jari yang menakutkan memaksa pria botak itu mundur selangkah demi selangkah. Darah dan kinya kacau balau, dan segumpal darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ini sudah berakhir. Ketika Yueni Chang menunjuk jarinya untuk ketiga kalinya, seluruh tubuh pria botak itu bergetar hebat. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan tidak berdaya untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan jari pembunuh iblis menembus kepalanya. Tubuhnya jatuh kegenangan darah dan tetap tak bergerak. 278. Siapa yang akan bertarung? Kuat? Terlalu kuat. Keindahan ini terlalu kuat. Yan Hong, yang merupakan leluhur binatang mendalam level 5, sebenarnya tidak mampu menahan tiga serangan jarinya. Kapan karakter yang begitu menakutkan muncul di lantai pertama Tower of Slater? Setelah menyaksikan Yueni Chang membunuh Yan Hong hanya dengan tiga jari, hampir semua orang yang hadir tercengang. Dalam sekejap, dia menjadi fokus diskusi mutlak, dan kemuliaannya menaungi semua orang. Kekuatan pola dao, seni iblis ni Chang adalah rumus dao. Ketika Yueni Chang mengedarkan heaven dan sedevil art dengan sekuat tenaga, roh jiwa Ye Chen Feng yang kuat mendeteksi kekuatan pola dao. Dia mengungkapkan ekspresi heran saat dia dikejutkan oleh identitas Yueni Chang. Setelah menyaksikan kehebatan pertempuran Yueni Chang yang mengerikan, Ye Chen Feng tidak lagi mengkhawatirkannya. Saat Ye Chen Feng sedang menunggu kesempatan untuk melangkah ke atas panggung, indra tajamnya mendeteksi bahwa jiwa misterius yang memata-matainya dua kali telah muncul lagi. Hem, aura itu, orang itu muncul lagi, siapa sebenarnya yang diam-diam memata-mataiku? Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia dengan cepat mengamati sekeliling dengan sudut matanya, tetapi tidak menemukan orang yang mencurigakan. Sepertinya akan ada masalah lagi hari ini. Ye Chen Feng bergumam. Namun, dia tidak khawatir tentang bahayanya. Sebelum identitasnya terungkap, kota pembantaian tidak akan berani menyakitinya. Siapa yang mau berkelahi? Pada saat ini, seorang pria parubaya di tingkat keempat dari alam leluhur binatang mistik, yang memegang tombak sepanjang sembilan kaki sembilan inci dan mengenakan jubah biru tua, memiliki rambut hitam panjang berkibar tertiup angin dan janggut hitam tebal. Dia mengalahkan lawannya dengan satu serangan tombaknya dan memprovokasi dengan keras. Biarkan aku. Tubuh Ye Chen Feng bergerak sedikit, membawa serta aura yang cepat dan ganas saat dia muncul di arena. Sekte binatang mistik tingkat kedua. Pria berjubah biru itu tercengang saat merasakan kekuatan Ye Chen Feng, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi menghina. Sejauh yang dia ketahui, Ye Chen Feng yang merupakan leluhur darkbis tingkat dua yang datang untuk menantangnya tidak berbeda dengan merayu kematian. Nak, kamu berani menantangku dengan kekuatanmu. Aku tidak bisa tidak mengagumi keberanianmu. Namun, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Aku akan memberitahumu bahwa berusaha menjadi berani akan mengorbankan nyawamu, biru pria berjubah berkata dengan jijik sambil mengarahkan tombaknya ke Ye Chen Feng. Apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, mari kita mulai. Ye Chen Feng menatap pria berjubah biru itu dengan tatapan tajam. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Kamu mencari kematian. Wajah pria berjubah biru itu menjadi gelap. Seekor badak berculah satu muncul dari tubuhnya. Sejumlah kekuatan jiwa yang mengerikan meletus dari tubuhnya dan melonjak ke tombak di tangannya. Ciii. Seluruh lengan pria berjubah biru itu menyatu dengan tombak. Cahaya tombak yang tajam merobek udara dan menembus ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Saat pria berjubah biru itu menusuk tombaknya, Ye Chen Feng tidak melakukan apapun. Dia menyaksikan cahaya tombak semakin dekat dan dekat. Melihat tenggorokan Ye Chen Feng hendak ditusuk oleh pria berjubah biru itu, dia tiba-tiba mengulurkan jari telunjuknya dan mengetuk ujung tombak yang dikelilingi oleh kekuatan jiwa. Kekuatan lebih dari 700 ribu kilogram meledak. Cahaya jari yang kuat tidak hanya menahan kekuatan tombak pria berjubah biru itu, tetapi juga membengkokkan batang tombak yang keras. Apa? Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, hati pria berjubah biru itu kacau balau. Matanya terbuka lebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Ia tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Pria berjubah biru itu bukan satu-satunya yang terpana. Semua penonton juga terpana. Mereka memandang Ye Chen Feng seolah-olah mereka sedang melihat monster. Lambang 100 kemenangan. Dia memiliki lambang 100 kemenangan di bahunya. Penonton yang bermata tajam melihat lambang 100 kemenangan di bahu Ye Chen Feng dan berteriak kaget. Mereka yang bisa mendapatkan lambang 100 kemenangan di kota luar pembantaian semuanya jenius di antara para jenius. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Ye Chen Feng. Mereka memandang pria berjubah biru itu dengan simpati. Setelah memblokir tombak pria berjubah biru dengan satu jari, tubuh Ye Chen Feng bergerak sedikit. Dalam sekejap, dia berubah menjadi tiga bayangan cepat dan menghilang di depan mata pria berjubah biru itu. Saat berikutnya, pria berjubah biru itu merasakan bahaya di belakangnya. Dia secara naluriah ingin menghindar. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang menakutkan menabrak punggungnya seperti meteorit. Itu menghancurkan tulang punggungnya dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, meninggalkan kabut berdarah di udara. Dia jatuh dari arena dan pingsan. Ye Chen Feng dengan mudah mengalahkan pria berjubah biru itu dan memperoleh kemenangan pertamanya. Yue Nichang juga memperoleh kemenangan keduanya dengan keunggulan mutlak. Siapa yang mau bertarung? Ye Chen Feng berdiri tegak dan lurus di tengah arena dengan tangan di belakang. Dia berkata dengan bangga dan menyendiri. Performa Ye Chen Feng terlalu kuat. Itu membuat semua orang sangat terkejut. Jadi, tidak ada yang berani menantangnya untuk sementara waktu. Aku akan melakukannya. Setelah menunggu setengah waktu dupa, seorang lelaki tua kurus dan kecil mengenakan jubah hitam melompat ke arena. Tubuhnya memancarkan aura aneh. Dia memiliki cakar besi berwarna hijau tua. Nak, kekuatanmu tidak buruk. Tapi, keberuntunganmu berakhir di sini. Pria tua kurus itu membuka mulutnya dan memperlihatkan gigi kuning yang menjijikan. Kemudian, lelaki tua kurus itu mempercepat dan mendekati Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia berada tiga meter dari Ye Chen Feng, awan bubuk hitam menyembur keluar dari lengan bajunya dan menyelimuti Ye Chen Feng. Racun. Ye Chen Feng mengerutkan kening saat bubuk hitam terbang ke arahnya. Kemudian, api roh hijau menyembur keluar dari tubuhnya dan mengubahnya menjadi manusia yang menyala-nyala. Kemudian, itu membakar bubuk beracun itu. Api roh. Kamu benar-benar menaklukkan api roh. Roh api adalah musuh dari racun. Melihat api roh hijau menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng, wajah lelaki tua kurus itu berubah. Saat dia hendak membuka mulutnya dan mengaku kalah, Ye Chen Feng, yang tubuhnya terbakar dengan api roh hijau, tiba-tiba maju selangkah. Telapak tangan penghancur awan ditembakkan, membawa kekuatan menakjubkan sebesar 700 ribu jin, dan membombardir pria tua kurus itu. Lima cakar racun. Ketika cloud cruising palem tiba, lelaki tua kurus itu langsung merasa tercekik. Seekor ular berbisa berwarna cerah telah memasuki tubuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan itu. Kaca. Suara retakan yang tajam terdengar saat cakar besi di lengan lelaki tua kurus itu tidak mampu menahan serangan telapak awan yang runtuh dan pecah berkeping-keping. Kolapsing cloud palem light yang kuat membombardir dadanya dan membuatnya terbang. Peng. Tubuh lelaki tua kurus itu meledak di udara. Darah dan anggota tubuh yang patah berserakan di tanah. Adegan yang menakutkan membuat orang bergidik. Siapa yang mau berkelahi? Setelah menyerap deatki yang dipancarkan dari tubuh lelaki tua kurus itu dan mengambil barang-barangnya, Ye Chen Feng berdiri di panggung bela diri yang dipenuhi dengan bau darah dan berkata dengan dominan. Wu He, demonic frenzy pil ini untukmu. Pergi dan habisi dia. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dari klan Wu memandang Ye Chen Feng dengan tatapan kabur. Dia berkata kepada leluhur Mystic Beast level 5 muda di sampingnya yang memiliki kulit agak pucat dan mengenakan baju besi perak. Dia juga memberi pemuda itu pil hitam. Jangan khawatir, tetua ke-10. Aku pasti akan menebasnya dengan pedangku. Pria lapis baja perak itu menelan pil kegilaan iblis yang diberikan pria tua berjubah abu-abu itu. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melompat ke panggung bela diri dengan pisau kepala naga yang beratnya lebih dari 10.000 jin di tangannya. Ini jenius Wu klan, Wu He. Saya tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan naik ke atas panggung untuk bersaing. Bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak akan naik ke atas panggung jika dia tidak memiliki kekuatan untuk mencapainya? Lantai 5 menara pembantaian. Kompetisi ini akan menarik. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Benar saja, orang-orang klan Wu akan datang untuk menghentikanku dan menguji kekuatanku. Mendengar diskusi orang banyak, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit senyum dingin. Dia tiba-tiba menepuk taskiankunnya dan mengeluarkan Kors King Hammer yang beratnya lebih dari 160.000 jin. Ledakan. Ketika Kors King Hammer jatuh ke tanah, itu segera menyebabkan getaran yang sangat besar, menyebabkan retakan muncul di panggung bela diri yang keras. Pemandangan yang begitu mengejutkan menyebabkan tribun yang berisik menjadi sunyi. 279. Tidak ada yang berani melawan. Kekuatan yang luar biasa. Wu He juga seorang pembudidaya jiwa dan tubuh ganda, tetapi ketika dia melihat mayat Raja Hammer di tangan Ye Chen Feng, ada sedikit perubahan pada ekspresinya. Dia memiliki perasaan bahwa kekuatan yang sangat dia banggakan jauh lebih rendah daripada kekuatan Ye Chen Feng. Pertempuran ini sangat berbahaya. Namun, Wu He tidak mundur. Dengan raungan, demonic frenzy pellet di tubuhnya melepaskan energi keras yang mengalir ke tubuhnya, sangat meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap, Wu He menggunakan demonic frenzy pellet untuk meningkatkan kekuatannya ke level berikutnya, mencapai level ke-6 dari ranah Grandmaster Mystic Beast. Seekor bangau emas muncul di tubuhnya dan menangis ke arah langit. Apakah ada gunanya meningkatkan kekuatanmu? Ye Chen Feng, yang memiliki kekuatan absolut, menunjukkan senyum dingin. Seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan 700 ribu jin. Memegang 160 ribu jin Kors King Hammer, dia menyerang Wu He. Seribu catislas. Ye Chen Feng menyerang dengan seluruh kekuatannya. Wu He, yang telah jatuh ke dalam keadaan iblis, meraung, dan bangau emas menyatu ke dalam tubuhnya. Memegang sabar kepala naga dengan kedua tangan, seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan yang mencengangkan saat dia memotong ke depan dengan momentum untuk membelah gunung. Ledakan. Ketika pedang berkekuatan penuh Wu He menebas Kors King Hammer, ledakan yang memekakan telinga terdengar. Percikan api dalam jumlah besar terbang ke udara seperti bintang yang memenuhi langit. Bagaimana dia berkultivasi? Bagaimana kekuatan fisiknya bisa begitu menakutkan? Menghadapi serangan Ye Chen Feng secara langsung, Wu He segera merasakan lengannya mati rasa, langsung mengganggu ritme serangannya. Serangan Ye Chen Feng tidak melambat. Dia mendorong kekuatan fisiknya hingga batasnya. Memegang palu mayat raja yang berat, dia menari dengan sejumlah besar bayangan palu, menyerang dengan ganas. Kors King Hammer, seperti gunung yang runtuh, benar-benar menahan Wu He, memaksanya untuk mundur berulang kali. Darah dan ki di tubuhnya bergejolak hebat. Sungguh kekuatan fisik yang menakutkan. Kekuatan fisik Ye Chen Feng ini hampir mencapai tingkat reverse bis King. Tetua agung kota pembantaian, Sue Kuluo, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, mau tidak mau terkejut saat melihat Ye Chen Feng menekan Ye Chen Feng dengan kekuatan fisik murni. Iya, kekuatan fisik Ye Chen Feng itu mungkin telah mencapai 700 ribu kilogram. Selain palu berat yang beratnya lebih dari 100 ribu kilogram, kekuatan destruktif yang dihasilkan cukup untuk menghancurkan leluhur binatang mistik level 6. Jika Wu He tidak menghonsum sipil frenzy demon, kurasa dia sudah kalah. Sosok yang sepenuhnya tertutup jubah hitam itu menganggup dan berkata, Bayangan, kamu pernah berlatih di benua Xing Luo, jadi kamu tahu sedikit tentang Xing Luo Sky City. Tahukah kamu jika Xing Luo Sky City memiliki teknik pemurnian tubuh yang mengerikan? Sue Kuluo bertanya, Warisan Xing Luo Sky City terlalu dalam. Pasti ada warisan pemurnian tubuh, kata bayangan itu tanpa keraguan. Kalau begitu, Ye Chen Feng ini mungkin benar-benar berasal dari Xing Luo Sky City. Sue Kuluo berkata dengan cemberut. Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Mari terus menonton. Jika dia benar-benar berasal dari Xing Luo Sky City, maka kita dapat menggunakan perjanjian saat itu untuk mengirim seseorang ke Xing Luo Sky City untuk bernegosiasi, kata bayangan itu. Itulah satu-satunya cara. Kuharap dia tidak merusak rencana yang mulia. Sue Kuluo berkata tanpa daya. Pengapian vitalitas. Wu He, yang serangannya benar-benar ditekan oleh Ye Chen Feng dan tubuhnya dipenuhi retakan dan berlumuran darah, meraung. Dia membakar pengapian vitalitasnya dengan segala cara dalam pertarungan terakhir. Seratus pedang bayangan. Wu He, yang kekuatannya telah melonjak hingga batasnya dan tubuhnya memancarkan energi yang dahsyat, meraung. Dia melompat ke udara dan menebas seratus bayangan pisau yang tumpang tindih, menebas Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak menghindari pedang seratus bayangan Wu He. Dua kiling halo muncul di belakangnya, langsung menggandakan kekuatan serangannya. Dia memegang Kors King Hammer di tangannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Suara gemuruh meledak dan kekuatan pantulan yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti air pasang. Ratusan bayangan pedang bertahan selama tiga napas waktu, tetapi mereka tidak dapat menahan serangan zombie King Hammer yang telah menggandakan kekuatan serangan dan menghancurkan satu demi satu. Of. Wu He, yang menanggung beban gelombang kejut, terluka parah. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan dia jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Dia hampir kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Membunuh Halo. Mungkinkah dia mengembangkan seni delapan saasura yang tidak pernah diajarkan Singluo Sky City kepada orang luar. Melihat dua kiling Halo di belakang Ye Chen Feng, Sue Kuluo dan bayangan saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Melalui seni delapan saasura, mereka berdua pada dasarnya yakin bahwa Ye Chen Feng berasal dari Singluo Sky City. Apalagi statusnya di Singluo Sky City jelas tidak rendah. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengembangkan seni delapan saasura. Katakan padaku siapa yang mengincarku. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Ye Chen Feng memegang palu mayat raja dan menekannya ke kepala Wu He yang berdarah deras dan memerintahkan tanpa ada ruang untuk perlawanan. Nah, beraninya kamu. Jika Anda berani menyakiti Wu He, keluarga Wu saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Meskipun Wu He bukan jenius teratas dari keluarga Wu, pertumbuhannya masih tidak terbatas. Melihat hidupnya dalam bahaya, sesepu berjubah abu-abu itu marah dan memperingatkan dengan keras. Kesabaranku terbatas. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengirimmu ke neraka. Ye Chen Feng mengabaikan peringatan tetua berjubah abu-abu dan berkata dengan niat membunuh. Aku, aku tidak tahu. Melihat ke mata Ye Chen Feng, hati Wu He bergetar dan dia berkata dengan malu-malu. Jika kamu tidak tahu, maka kamu bisa pergi ke neraka. Ye Chen Feng tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Karena keluarga Wu mengincarnya, dia tidak akan meninggalkan potensi ancaman bagi dirinya sendiri. Feng, Kepala Wu He dihancurkan oleh palu Ye Chen Feng. Darah dan materi otak berceceran di seluruh tanah, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Bajingan kecil, keluarga Wu saya dan Anda adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Penatua berjubah abu-abu memandangi mayat Wu He dan meraung marah. Apa? Kamu ingin membalaskan dendamnya? Lalu aku menantangmu. Apakah Anda berani menerima? Ye Chen Feng menatap sesepu berjubah abu-abu dengan mata merah dan mengarahkan Kors King Hammer padanya, memprovokasi dia. Anda. Melihat sikap provokatif Ye Chen Feng, raungan marah tetua berjubah abu-abu tersangkut di tenggorokannya, dan seluruh wajahnya memerah. Meskipun kekuatannya jauh lebih unggul dari Wu He, dan dia telah mencapai kelas 6 dari alam leluhur binatang mistik, dia merasa bahwa kekuatan Ye Chen Feng jauh lebih unggul darinya. Jika dia naik sekarang, itu tidak akan berbeda dengan mendekati kematian. Kenapa kamu diam? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin membalaskan dendamnya? Aku memberimu kesempatan sekarang. Takut kenapa? Melihat tetua berjubah abu-abu yang tidak berani menerima tantangan, Ye Chen Feng mengejek. Sampah? Keluarga Wu benar-benar sampah. Wajah kota pembantaianku benar-benar hilang oleh mereka. Melihat tetua berjubah abu-abu yang ditakuti oleh Aura tak terkalahkan Ye Chen Feng dan berubah menjadi pengecut, Sue Kuluo sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuhnya secara pribadi. Keluarga Wu, dengarkan. Aku menantang kalian semua sekarang. Siapa yang berani menerima? Ye Chen Feng berkata dengan dominan. Kata-katanya seperti bola meriam, meledak di telinga semua orang. Meskipun keluarga Wu sangat marah sehingga mereka hampir memuntahkan darah dan menatap Ye Chen Feng dengan mata penuh amarah, mereka tidak berani menerima tantangan setelah melihat nasib Wu He. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarah mereka. Ye Chen Feng, jangan terlalu sombong. Jenius keluarga Wu saya semuanya ada di tingkat atas menara pembantaian. Menurut aturan menara pembantaian, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Jika tidak, jika salah satu dari mereka turun, mereka akan membunuhmu seperti ayam. Seorang murid keluarga Wu sangat marah sehingga dia berteriak keras. Jangan khawatir, saya akan memanjat menara satu tingkat pada satu waktu dan menantang semua kejeniusan keluarga Wu Anda. Saya harap mereka tidak mengecewakan saya. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum nakal. Sikapnya yang tak terbendung membuat para ahli keluarga Wu gemetar tak dapat dijelaskan. 280. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Sampah, siapa yang menyuruhmu memprovokasi dia? Hati tetua berjubah abu-abu itu bergetar saat mendengar kata-kata zeng-zeng. Dia dengan marah mengirimkan pesan, ingin mencekik murid Wu yang memprovokasi Ye Chen Feng. Dia memiliki perasaan bahwa Ye Chen Feng benar-benar dapat membawa malapetaka bagi kejeniusan yang telah diupayakan oleh House Wu begitu banyak untuk dibesarkan. Saya. Murid Wu yang baru saja memprovokasi Ye Chen Feng tampak sedih saat melihat ekspresi galak tetua berjubah abu-abu itu. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Huh, apakah House Wu benar-benar hanya pandai berbicara? Betapa mengecewakan. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan mengejek sambil melihat para ahli Wu klan yang tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar sombong. Apakah kamu berani menerima tantangan saya? Saat House Wu sangat malu sehingga mereka ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya, suara yang mendominasi bergema di telinga Ye Chen Feng. Dua pria tua berjubah hitam muncul. Mata mereka ganas dan aura mereka menindas saat mereka berjalan. Mereka adalah raja binatang penentang tingkat pertama. Raja yang tak tertandingi. Murid Ye Chen Feng menyusut menjadi seukuran lubang kecil ketika dia merasakan aura ganas dari kedua lelaki tua itu. Dia tidak menyangka akan ditantang oleh dua raja tak tertandingi di tingkat pertama pagoda pembantaian. Dia samar-samar menebak identitas mereka. Mereka dari House Siahu. Mereka akhirnya di sini. Mari berharap mereka bisa membunuh anak itu. Dengan begitu, mereka akan bisa membantu kita menghilangkan ancaman itu. Sue Kuluo tersenyum dingin saat melihat dua pria tua berjubah hitam. Jika anak itu benar-benar berasal dari Singluo Sky City dan jenius yang telah mereka asuh secara khusus, House Siahu paling banyak akan menghukumnya. Mereka tidak akan mengambil nyawanya. Jika tidak, House Siahu akan dihancurkan. Tapi identitasnya akan segera terungkap, kata Sado dengan suara rendah. Kenapa aku tidak berani? Ye Chen Feng memandangi dua raja House Siahu yang tak tertandingi dengan mata tajam dan berkata tanpa rasa takut. Pada saat ini, Yueni Chang, yang telah menggunakan tarian iblis surgawi dan memenangkan pertandingan kelimanya dengan keunggulan absolut, memandang dengan khawatir di matanya. Sombong seperti yang diharapkan. Di antara mereka, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan tubuh dingin, mata seperti bintang dingin, alis melengkung seperti pedang, dan rambut putih di pelipisnya memadatkan sepasang sayap jiwa berwarna merah terang. Dia langsung terbang di depan Ye Chen Feng, mengaduk hembusan angin. Sayap jiwa, raja binatang yang menentang. Bocah sombong itu akhirnya akan membayar harga untuk kesombongannya. Ia, sangat jarang melihat raja binatang penentang di tingkat pertama. Anak itu akan berada dalam masalah besar. Raja binatang yang menantang. Bukan Ye Chen Feng sue nicang 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 te nicang 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 adalah nicang 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 nicang. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa kuat Ye Chen Feng, dia hanya seorang ahli dari Mystic Beast Sek. Perbedaan kekuatan antara Mystic Beast Sek dan Deviant Beast King seperti langit dan bumi. Kamu Chen Feng, pembalasanmu telah tiba. Kami tidak bisa berurusan denganmu, tapi orang lain bisa. Tunggu saja untuk disiksa sampai mati. Tria tua berjubah abu-abu yang baru saja dipermalukan menunjukkan senyum puas. Dia sudah bisa membayangkan akhir tragis Ye Chen Feng. Kamu dari Haus Siahu. Ye Chen Feng memasukkan Kors King Hammer ke dalam kantong spasialnya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia memandang lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata dengan suara tenang. Itu benar. Kamu berani membunuh seorang jenius Haus Siahu. Aku di sini untuk membalaskan dendam Sue Ye. Tria tua berjubah hitam itu memancarkan cahaya merah. Karena aku berani membunuhnya, tentu saja aku tidak takut dengan pembalasan Haus Siahu. Ye Chen Feng menunjukkan senyum arogan. Auranya meletus seperti gunung berapi. Dia seperti pedang terhunus, sangat tajam. Mengaum. Raungan naga yang menggetarkan hati bergema. Raja naga darah berkepala dua sepanjang 3.000 meter muncul dari tubuh Ye Chen Feng dan melayang di atas kepalanya. Aura naga yang dipancarkan oleh kata, Raja membuat takut penonton. Beberapa orang sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka jatuh ke tanah. Naga darah berkepala dua, anak ini benar-benar memiliki makhluk spiritual yang mengerikan. Melihat binatang spiritual Ye Chen Feng, wajah lelaki tua berjubah hitam itu sedikit berubah, menunjukkan ekspresi terkejut. Datanglah padaku jika kamu ingin membalaskan dendamnya. Setelah bergabung dengan kekuatan Raja naga darah berkepala dua, Ye Chen Feng langsung mencapai puncak level 6 Mystic Beast Ancestor. Dia mengeluarkan pedang surgawi kesalahan raksasa, artefak surgawi kelas menengah, dan mengarahkan ujung pedang ke pria tua berjubah hitam itu. Kamu mencari kematian. Pria tua berjubah hitam itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sombong sehingga dia berani mengarahkan ujung pedang padanya. Dia benar-benar marah. Tombak panjang yang memancarkan cahaya perak terbang keluar dari cincin spasialnya. Itu seperti bintang dingin, menusuk ke arah hati Ye Chen Feng. Ketika pria tua berjubah hitam menusukkan tombaknya, Ye Chen Feng segera mengaktifkan 81 pola formasi ofensif di pedang surgawi. Dia melepaskan aura pedang yang sempurna dan kekuatan 300 ribu kilogram untuk menghadapi serangan itu. Delapan seni asura pembantaian, amplitude serangan ganda. Saat dua senjata ilahi bertabrakan, dua lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakang Ye Chen Feng, langsung meningkatkan kekuatan serangannya dua kali lipat. Kekuatan mengerikan menyebabkan riak padat muncul di udara. Bang! Suara tabrakan yang menusuk telinga bergema, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya melonjak di udara. Deng-deng! Tubuh Ye Chen Feng bergetar saat dia menghadapi serangan pria tua itu secara langsung. Dia mundur tak terkendali, dan kiserta darah di tubuhnya berguling dengan keras. Membunuh Halo? Bagaimana kamu tahu seni asura delapan pembantaian? Siapa kamu? Sebagai sesepuh keluarga Siahu, lelaki tua berjubah hitam itu sangat akrab dengan keterampilan jiwa teratas di Singluo Sky City. Ketika dia melihat dua lingkaran cahaya pembunuhan mengembun di belakang Ye Chen Feng, ekspresinya berubah drastis, dan dia berteriak tidak percaya. Empat gaya pembantaian, pemotongan bintang. Sementara lelaki tua berjubah hitam itu masih sok, Ye Chen Feng dengan cepat mengacungkan pedang langit kesalahan raksasa. Aura pedangnya mencapai tingkat yang sempurna, dan 300 ribu kilogram kekuatan melilit permukaan pedang surgawi kesalahan raksasa. Chi! Suara kain terkoyak bergema, dan cahaya pedang seperti meteor menebas pria tua berjubah hitam dengan kecepatan kilat. Karena kecepatan pedangnya terlalu cepat, itu memberi orang ilusi bahwa apa yang diatebas bukanlah pedang, tapi sambaran petir. Merusak! Saat star slashing SWOT light mendekat, lelaki tua berjubah hitam itu menyipitkan matanya. Otot lengannya menonjol, dan dia menusukkan tombak peraknya ke depan. Cahaya tombak yang tajam itu seperti naga banjir perak memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, dan bersiul saat bertabrakan dengan cahaya pedang pemotong bintang. Segera, kekuatan rebound yang tak ada habisnya terbentuk. Masa hitam tersebar ke segala arah, dan momentumnya sangat mengejutkan. Empat gaya penyembelihan, sisa darah. Setelah menghadapi serangan pria tua itu secara langsung, Ye Chen Feng dengan paksa menekan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya, dan terus menyerang. Di bawah penguatan dua lingkaran cahaya pembunuhan, cahaya pedang merah darah membentuk warna merah darah tebal yang menutupi seluruh arena. Itu seperti hujan darah yang menabrak lelaki tua berjubah hitam, yang khawatir dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Gemuruh. Cahaya pedang berwarna merah darah meledak di depan lelaki tua berjubah hitam itu. Kekuatan pembunuh yang kejam menerobos pertahanan lelaki tua itu, dan dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Berhenti. Berhenti sekarang juga. Setelah menyaksikan Ye Chen Feng menggunakan teknik rahasia Singluo Sky City, teknik delapan saat surah dan empat gaya pembantaian, lelaki tua berjubah hitam itu mencurigai identitas Ye Chen Feng dan berteriak keras. Berhenti. Pemenangnya belum diputuskan, kan? Ye Chen Feng memandang pria tua berjubah hitam yang berteriak keras. Dia tidak tergerak, dan kekuatan pedangnya yang sempurna terus meletus, berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terus menyerang lelaki tua itu. Apakah kamu murid langsung dari Singluo Sky City? Pria tua berjubah hitam itu bertanya dengan keras saat dia menghindari serangan Ye Chen Feng. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sudut mulut Ye Chen Feng naik sedikit, memperlihatkan sedikit senyum aneh. Dia berulang kali menggunakan empat gaya pembantaian, membombardir lelaki tua berjubah hitam itu dengan serangan seperti gelombang pasang. Meskipun Ye Chen Feng tidak mengakuinya, lelaki tua berjubah hitam itu dengan tegas mempercayai identitasnya. Ketika dia memikirkan kekuatan dan teror dari Singluo Sky City, rasa takut yang kuat muncul di hatinya. Dia tidak berani menyakiti Ye Chen Feng. Masalah hari ini berakhir di sini. Aku mengaku kalah. Tak berdaya, peringkat pertama Devian Bisking berjubah hitam mengaku kalah di depan semua orang. Dia dengan cemberut melompat turun dari arena, dan menghilang dari arena yang bising bersama seorang lelaki tua berjubah hitam dari House Yahoo.